Halo, masih ketemu lagi dengan saya Rahmah Meyassar Rahnur dalam materi partikel pembentuk atom Dan ini adalah bab 8, dimana kita akan bahas mengenai partikel beta Kalau kalian sudah lihat, di bab 7 kita sudah bahas mengenai partikel alpha Dan disitu saya jelaskan sedikit kenapa kita butuh mempelajari partikel alpha dan beta dalam materi partikel pembentuk atom ini Jadi partikel alpha dan beta itu merupakan suatu partikel yang bisa ada dalam atom ketika atom itu mengemisikan suatu partikel alpha atau beta Dan menjadi suatu unsur yang baru Nah disini partikel beta itu sendiri ada dua macam, nanti kita akan tahu yaitu beta min dan beta plus Apa sih bedanya dan bagaimana dia penjelasannya, yuk langsung aja kita lanjutkan Partikel beta yang disimbolkan seperti ini dengan huruf Yunani beta Jadi dia bisa berupa dua hal, yang pertama dia bisa berupa sebagai elektron bebas Atau sebuah positron dengan energi tinggi dan kecepatan yang tinggi Kalau dia elektron bebas berarti dia beta min, kalau dia positron berarti dia beta plus Nah positron dia memiliki masa yang sama seperti elektron tapi muatannya positif Jadi namanya dia positron bukan elektron Dan terdapat dua bentuk peluruhan beta Yaitu merupakan emisi elektron dan juga satunya adalah emisi positron Nah partikel beta ini dia 100 kali lebih kuat dalam hal menembus benda-benda dibandingkan partikel alpha Tapi dia bisa dihentikan dengan objek-objek rumah tangga seperti contohnya kayu atau lempengan aluminium Atau juga lapisan-lapisan di kayu Nah partikel beta dia tapi dapat menembus zat hidup Dan mengubah struktur molekul yang mereka hantam Karena itu dia bisa merusak Karena ketika dia menghantam suatu benda hidup yang dia tembus Dan hal ini dapat menyebabkan kanker dan juga kematian Nah tapi walaupun begitu Partikel beta yang memiliki efek-efek yang berbahaya seperti itu Tapi dia juga bisa digunakan dalam radiasi untuk perawatan kanker Karena dia bisa menghancurkan sel-sel kanker tersebut Nah sekarang kita masuk ke partikel beta-min atau emisi elektron Nah emisi elektron itu berasal dari kelebihan neutron Yang membuat nukleus dalam atom itu tidak stabil Sehingga salah satu neutron itu meluruh menjadi proton Dan elektron dan juga anti-neutron Nah dari tiga partikel yang merupakan hasil peluruhan neutron Protonnya tetap dalam nukleus Sedangkan elektron dan anti-neutronnya diemisikan atau keluar dari nukleus Nah elektron tersebut adalah partikel beta Jadi beta-min disini itu artinya kayak gitu Nah ini padalah persamaan untuk proses yang tadi saya jelaskan Jadi neutron dia menjadi proton Elektron dan anti-neutrino Jadi ini protonnya Oke ini anti-neutrino Ini gambarnya bisa kita lihat disini Bagaimana nukleus Ini protonnya Sorry neutronnya Meluruh menjadi proton Kemudian elektron dan anti-neutrino Karena itu dia Karena dia mengemisikan Betamin atau disini emisi elektron Maka dia disebut Partikel beta-min Sebaliknya Kalau dia mengemisikan Partikel yang Elektron Tapi dia muatannya positif Itu disebut sebagai emisi positron Dan dia adalah partikel beta plus Jadi Kalau tadi partikel beta-min itu adalah hasil dari Kelebihan neutron Yang membuat nukleus tidak stabil Nah kalau partikel beta plus ini adalah Akibat dari emisi positron terjadi ketika proton berlebih Membuat atom tidak stabil Jadi sama Cuma objeknya beda Dan ketika Kalau misalnya Proton Dia akan meluruh Dia akan berubah menjadi neutron Positron Dan sebuah neutrino Dan karena proton Neutron itu Sorry ya Karena neutron Tetap berada dalam nukleus Yang diemisikan adalah Positron dan neutrino Neutrino Nah disini Positron inilah yang disebut Sebagai partikel beta plus Nah untuk Untuk persamaan reaksinya Persamaan peluruhannya Seperti ini Ini proton Dia meluruh menjadi neutron Positron Dan sebuah neutrino Untuk gambarnya kayak gini Nukleus Kemudian proton ini yang merah keluar Sorry Protonnya meluruh Kemudian menghasilkan neutron Neutronnya balik kesini Tetap disitu Dan positron dan neutrino Neutrinonya dia keluar Teremisi Dan ini yang disebut sebagai Partikel beta Nah untuk partikel beta Cukup sampai sini aja Nanti di bab 9 Yang merupakan bab terakhir Kita akan Mengecek Ngecek sampai sejauh mana Materi-materi Dari Partikel pembentuk atom ini Kita pahami ya Terutama buat teman-teman Yang sedang mempersiapkan SBM PTN Penting sekali latihan soal Agar kita mengerti Dan paham betul Untuk itu langsung aja Kalian klik bab 9 Dan kita akan ketemu lagi disana Oke Ciao Selamat menikmati